Dateng ke show-nya pengaduan rakyat. Tanggal 30 September di Ciputra Artpreneur. Nanti beli tiketnya. Lihat Instagramnya plus 26 ofisial aja. Di situ ada dijual ya. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Oke sekarang warga-warga plus 26 kita buka email-email pengaduan dari warga ya. Warga plus 26 password. Saya sudah biasa pakai yang palsu-palsu. Enggak ditanya biar apa? Biar apa? Biar keren. Misalkan nama akun Instagram saya kan Robiskobir. Jadi platnya R 0815 KBR. Robiskobir. Enggak bakal anak penguasa daerah? Enggak usah nyampe ke arah sana mas ya. Kan tadi kita ranahnya yang di ininya aja. Enggak usah nyampe ke atas-atasnya mas. Gitu loh. Bapak saya bukan penguasa daerah. Ya cuman disegani aja. Udah mas ya jangan kesana-sana mas ya. Saya agak kurang suka nih. Kita baca email pertama. Ini ada dari Herlina Lina. Herlina Lina gitu ya. Kayak ini lagi ter-Vincent-Vincent gitu. Ter-des-ter-des. Herlina Lina 842. Enggak tapi gue ini jujur deh mau nanya. Kok akhir-akhir ini pengaduan yang gue bacain. Belakang username-nya ada angka semua. Memang dari YouTube-nya gitu Pak. Oh dari YouTube-nya begitu. Bukannya karena akun YouTube kita lagi disusupi oleh buzzer-buzzer gitu-gitu. Bukan ya. Oke yaudah saya mencoba berpikir positif aja. Husnuzon aja ya. Herlina Lina 842. Heran. Kenapa bintang tamunya sebagian masuk pake alas kaki sebagian lagi tidak. Sebenarnya harus pake alas kaki atau tidak sih? Emang kenapa sih Bu Herlina? Terserah mereka mau pake alas kaki mau enggak. Ada yang kadang-kadang ah gak enak kalo pake alas kaki dibuka aja di depan. Masih saya harus tunjukin sih kameranya. Dia lagi buka alas kaki Bu Herlina. Bu Herlina nih pake heran lagi. Kan yang penting pengaduannya Bu. Bukan penutup kakinya. Emang kenapa kakinya ada yang rorombehen? Ada yang apa ya? Ada yang apa kakinya? Gak ada yang pecah-pecah juga kan Bu kakinya? Nah jangan-jangan. Ibu ini ada fetis soal kaki. Kaki siapa? Ya jelas Pak. Lihat jari aku padah gak kayak jari laki-laki. Kayak jari perempuan. Ini mah jari jempol-jempol kaki-kaki bantet-bantet. Itu mana belum gunting kuku lagi? Malu ah. Tangan tuh. Tangan mah udah gunting kuku tuh. Rapih bersih. Nggak tindakannya gitu Pak kuku. Kan gini dong. Masih gini. Kenapa sih emang kalau gini? Ada yang salah ya? Kan yang penting keliatan jarinya. Terserah dong mau gini-mau gini. Aku kan yang mana gini. Salah ya? Enggak. Lihat kaki. Aku mana gini. Aku mana gini kalau liat kaki. Enggak harus gini kan? Lihat kaki. Boleh dong? Boleh dong. Kenapa sih orang-orang heran? Gitu aja. Robis Divi nih. Robis Divi ya Allah. Bibirnya harus pukir. Ini dari selanjutnya. Dari Berhen Kencana KG8PR. Masya Allah. Kayak password Pentagon ini ya. Berhen Kencana KG8PR. Pak Kadip saya suka tertipu tiap beli roti bakar. Padahal kan tuh roti dipanggang. Bukan dibakar. Tolong Pak Kadip dieksekusikan masalah roti. Didiskusikan kali ya. Dieksekusikan masalah roti bakarnya. Makasih Pak Kadip. Suka tertipu beli roti bakar. Padahal kan roti panggang. Ini gimana ya? Ya mungkin sepengetahuan mereka ketika roti menjadi gosok itu dibakar. Bukan dipanggang. Roti bakar makannya datang ke Bandung. Itu di Jalan Cimbuluit. Di depan Unpar ada namanya MW Mekarwangi Aneka Racun nomor 10. Di situ dia menjual roti kukus. Nama yang jualnya A'nin. Enak roti kukus. Jadi bukan bakar, bukan panggang. Tapi roti kukus. Datangi lah. Wah rotinya enak. Roti-rotinya berarti-roti jadul gitu. Kalau di kotak-kotak besar itu kan roti yang kotak panjang kayak balok gitu dipotong-potong. Ini enggak yang roti yang kayak pabrikan gitu. Yang homemade gitu. Jadi dibelah dua set. Nah itu nanti dikukus empuk gitu. Empuk dibelah ya Pak? Empuk dibelah. Ini kan kalau lihat roti dari sisi satunya lagi. Iya kan? Empuk dibelah. Pokoknya dimakan dengan udara Cimbuluit yang dingin-dingin gimana gitu ya. Dengan teh ataupun kopi gitu ya. Ah gak ada yang iklan teh atau kopinya. Marah terus saja. Terakhir nih ya. At Yugi Susanto. Ketawa penonton Plus 26 dibawa juga ke agak lain. Berarti double bayarannya nih. Tuh kan. Orang-orang tuh ya mulai merhatiin-merhatiin yang gak perlu diperhatiin. Emang krunya itu back to back. Dengan kru agak lain. Emang back to back gitu krunya. Ya gak apa-apa lah. Biar mereka kan kenyang gitu. Jelas kerja tuh gitu. Ngeluarin tenaga setengah gajinya full. Daripada dulu. Tenaga full banget. Gaji seadanya. Waktu gak ada. Ah waktu gak ada. Coba tanya. Dulu pernah gak lebaran di rumah? Malam takbiran di rumah. Lagi bulan puasa. Pernah tidak sholat taraweh di rumah? Atau di masjid? Tidak pernah. Di studio. Berapa belas tahun itu. Kayak begitu. Nah ini saya daripada marah-marah. Ada yang mau ngadu gak? Masukin kalau ada yang mau pengaduan nih. Saya sudah tidak. Kalau lama yang ngadu-ngadu gini. Masuk saya babat. Nomor antrian. Satu. Dua. Tujuh. Mohon ke kantor. Satu. Masuk. Permisi pak. Iya. Kenapa bapak? Tiba-tiba melototin saya. Takut. Kan saya mau. Yang mau ini. Apa namanya? Mau ngadu? Kok bapak yang melotot? Siapa yang nyari bintang tamu? Tahu aja lagi. Tahu aja apa pak? Tahu aja ya? Tahu aja udah lama. Disini itu banyak tidak. Yang mengadu itu perempuan. Kan ini syutingnya tanggal 6 Juli pak. Memang ini peringatan pak. Hari ciuman sudu ini ya pak. Wah. Iya syuting 6 Juli hari. Kissing. Kissing World Day. World Kissing Day. World Kissing Day. World Kissing Day. Apa udah lama pak? Hmm? Udah lama. Saya udah lama kerja disini kan. Baru saya tadi mau marah-marah. Jadi gak jadi marah-marah. Saya tadi gara-gara liat baca-baca email-email dari warga. Oke sebelumnya dengan boleh salaman? Boleh. Iya. Yola. Nama saya Yola pak. Ah Yola. Oh men pak, biasanya apa salaman sama tamu yang lain? Salaman ya. Mulutnya ini tolong ya. Sama semua tamu salaman kok. Jara gak? Jara. Salaman. Tapi kok tadi salamannya agak gitu sih pak. Tuh gemet. Kan biar itu enak gitu. Apanya enak? Biar dikira cupu. Oh gitu. Ternyata suh. Kasih minum. Apa? Oh kasih minum. Langsung kasih minum. Ah us emang? Lumayan. Oh lumayan. Ada yang agak musingin gak? Enggak. Ini aja berarti. Gak ada ya mbak. Gak ada. Gak ada yang musingin. Gak ada itu. Salah salah salah. Tuh kan banyak kan butuh mineral. Ini saya kasih mineral. Ini boleh diminum? Boleh dong. Bayar gak? Enggak. Oh gratis. Gratis. Bapak suka yang gratis. Pertanyaan jebakar. Awalnya saya suka ya sama bintang tamunya. Tapi setelah ngobrol kok saya kurang nyaman ya. Saya kurang mau nih ada berada di sini sama dia nih kayaknya. Saya merasa kurang nyaman kayaknya nih. Oke. Tadi namanya Yola ya? Yola. Oke saya data dulu ya. Nomor teleponnya perlu gak? Kasih kali ya. Apa udah punya? Punya. Saya cari dulu di phone book saya ya. Di phone book. Yola ya. Yola 1, Yola 2. Ya kali aja ada berapa Yolanya tuh? Gak ada. Adanya Yolo. Yolo. Gak enak lah. Masa saya minta nomor handphone. Saya masukin nomor operator. Nah ini baru kan. Gitu. Ini sekolah dulu kali ya? Iya boleh. Biarlah keburu hilang. Nah. Nah. Sudah nih. Oke. Nama Yola ya? Yola. Yola aja atau ada kepanjangannya? Yola Yuliana. Oke. Yola Yuliana. Oke Yolanya double L? Iya. Kok tau banget sih Pak? Enggak kan? Biasa orang kalau nama Yola. Biasa orang tuh Yola Y-O-L-A. Kok bapak tau double L? Saya follow Instagram kamu. Aman ya? Saya follow Instagram kamu. Kok hdm saya sih Pak? Tau gitu saya fallback. Bu ngebeda-bedain. Parah. Pengupain. Pekerjaan. Atlet Volley tapi mau pensiun. Atlet Volley tapi mau pensiun ya? Susah ya. Atlet Volley mau pensiun. Oke. Salah. Tadi nyium tangan ini. Ini mah kan gak salah man. Yang salah man mah ini. Bau apa Pak? Hah? Bau apa? Bau-bau cobaan. Kira-kira dicobain gak Pak? Ya namanya juga cobaan. Masa gak dicobain. Aduh ya Tuhan. Aku sih pengen ganti tim ini. Karena tim itu bukan ngejaga aku. Tim ini tuh. Malah ngejorokin aku. Tim ini tuh. Tolong ya Tuhan. Oke Mbak Yola. Maaf ya teman-teman kurang profesional. Tapi gak apa-apa. Senang banget lagi. Teman-teman emang kurang profesional teman-teman. Jangan dibikin-bikin begitu. Dibilang-bilang saya salting-salting. Nanti netizen ngukur-ngukur tiap detik. Tuh liat di menit detik ini. Liat menit detik ini. Liat bola matanya kemana. Liat apa. Gigi itu pasti. Kira-kira apa Mbak Yola yang mau diadukan? Ini. Kemarin tuh aku tuh janjian sama yang namanya Boris. Dia lagi. Dia lagi. Saya sering dengar nama itu disini. Kayaknya orang itu emang agak bermasalah ya Pak. Untuk masalah tertentu iya mungkin ya. Kemarin ada apa. Dengan Boris ada apa. Kemarin tuh udah janjian. Janjian? Iya. Udah janjian. Udah ketemuan. Terus janjian. Dia katanya mau dateng ke acara voli aku. Aku udah kasih jadwal. Taunya gak dateng-dateng. Sampai sekarang. Hei. 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 Gelak. Takut. Enggak. Tadi saya itu emang suka pegel. Jadi itu pemanasan. Saya pemanasan saya aja gitu. Bagus. Biar rahangnya gak ini. Suka pegel rahangnya gitu. Sih mana nih Pak? Iya, iya. Oke. Bentar. Bahaya loh itu orang tuh. Bahaya. Bahaya banget. Omongannya yang tadi. Bahaya banget. Omongannya bahaya. Saya juga bisa merasakan keberbahayaan itu. Saya bisa merasakan kok bahayanya begitu dekat. Tapi bener kan Pak? Harus-harus diaduin orang yang kayak gitu tuh. Dengan kata lain berarti janjian tapi tidak menempat dijanji. Ghosting kan kalau zaman sekarang. Oh ghosting. Ghosting. Menghilang ya. Menghilang. Tanpa jejak. Ada jejak sih. Di lantai kan dia gak pake sepatu. Di lantai. Jejaknya di lantai. Ya daripada di sepre. Mendingan saya ngomong di lantai. Saya mau izin kerja hari ini untuk gak kerja. Boleh gak sih teman-teman? Ada dong pegawai pemerintahan. Boleh dong izin sakit? Boleh gak sih izin sakit pegawai pemerintahan? Gak bisa pegawai pemerintahan tuh. Harus mengabdiin negara Pak. Aduh. Oke. Jadi adalah janjian sama Boris. Iya betul. Untuk datang ke acara FOLI. Tapi dia tidak kunjung datang. Iya menghilang. WA juga gak dibales-bales. Udah WA-an. Iya. Barang tapi itu orang yang namanya Boris ya. Udah sampe WA-an. Parah. Gak dateng. Gak dateng. Saya emas sedih banget. Saya suka gak sabar kalo ketemu cowok begitu tuh. Oh gitu. Mau diapain Pak? Metak pites-pites. Oh gitu. Udah WA gak dateng. Gak dateng. Tapi harapan dari Yolan dia pengennya dateng. Iya dong. Kan udah janjian. Aku tuh lagi tanding kayak nyariin ke penonton. Udah gak ya gitu. Eh tahunya gak dateng. Pinter banget nambah-nambahinnya ini. Bum-bum-bumuinnya ini. Oh gitu. Gitu. Padahal berharap untuk dateng ya. Oke. Dingin kok AC-nya ini mah dingin banget. Cuman gak tau dalam paru-paru panas. Emang mau radang tenggorokan kayaknya saya ya. Oke. Udah janjian WA-an. Cuman gak dateng. Pada tadi mau berharap dateng. Oke. Jadi ini laporannya ini tentang Bapak Boris ya. Oke. Akhirnya sampe itu udah berapa lama? Udah ini udah sehari lah. Sehari ya. Sehari lah. Dini atrali. Bagus. Jadi orang kan. Emang udah lama ya? Ya lumayan lah. Dua bulanan. Jangan dilurusin lagi dong. Katanya udah bener sehari yang lalu. Iya bener. Berarti yang sehari aja Pak. Kalau dua bulan lalu. Nanti netizen tuh sangat maha-maha pinter. Dicari. Dicocok-cocokin timelinenya. Dua bulan lagi apa ya? Lagi ada pertandingan apa? Gitu. Tidak di cek. Tapi enggak ada kok. Tapi enggak ada kok. Enggak ada kok. Dua bulan terakhir tuh enggak ada pertandingan. Jadi Pak Boris aman. Aman. Kalau seminggu yang lalu ada. Di sini lagi. Gimana? Di Indonesia maksudnya. Oh di Indonesia negara tetangga. Ini kan di plus 26. Oh iya bener. Di plus 26. Bener. Lupa saya pakai pesawat tadi kesini. Iya iya iya. Jadi. Kalau dua bulan lalu enggak ada pertandingan. Enggak ada. Berarti janjiannya. Sebelum dua bulan ada. Jadi ini tergantung. Mau yang mana ya? Iya mau yang mana. Sehari aja lah tapi. Iya sehari aja. Oke. Gak apa-apa. Iya. Janjiannya soalnya udah banyak sih. Banyak ya. Tapi yang ini aja. Yang sehari aja gak apa-apa. Oh iya iya iya. Tadinya emang kalau ketemuan mau kemana? Mau apa kegiatannya? Enggak kemana. Kan nonton folly. Emang Pak Boris mau ngajakin kemana lagi ya? Tapi kan karena dia enggak datang. Jadi enggak tahu abis itu kemana. Kalau coba kalau dia datang. Saya pasti tahu abis itu kemana. Apa pak? Ganti gak apa pak? Ganti gak apa pak? Agak susah dipencet. Jadi harus teken banyak gitu. Oke kalau begitu Ibu Yola. Selanjutnya ada lagi mengenai dia mau diadukan tentang hal lain gitu. Hal lain gitu. Iya saya masih penasaran aja gitu. Ah masih penasaran? Iya. Masih penasaran. Kalau Pak Boris itu dia sukanya yang gadis atau yang janda gitu. Aduh. 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 Mulutmu. Iya kan? Iya. Bener kan? Jadi maksudnya kriteria. Iya. Makanya aku kan minta ketemuan itu biar lebih tahu. Lebih deket. Mengenal lebih deket gitu. Makanya itu masukin aja pak. Biar aku pengen tahu dia kriteriannya suka janda atau suka gadis gitu. Emang pertama kali temukan. Boleh itu dimarahin banget. Hei. Gak usahin-gak usahnya. Mau jawab. Mau jawab. Kalau dimarahin gak jadi ya. Kakut. Iya gak apa-apa. Kan saya sebagai. Di yang tempat makan. Tapi bukannya malam. Bukan yang ini kuat kesup sebelah tono. Oh iya ya bener. Oh setelah itu ketempat makan. Oh setelah itu ketempat makan. Salah deh gue kan. Salah. Bener harusnya yang podcast ya. Salah. Salah. Akuまだ lagi debus. Episode ini aku tuh debus. Bapak bukannya lagi diet. Kok makanin keyboard? Iya kan saya lagi debus. Episode ini tuh episode debus. Tahu kan debus orang makan beling gak kenapa-kenapa. Nah ini saya lagi nyoba nih ilmu saya berhasil atau gak nih di episode ini. Akankah saya kenapa-kenapa gitu. Nangis jadi kan aku sedih banget. Jangan nangis. Gak ketemu-ketemu Bang Boris. Sedih banget aku angin-angin. Booris emang kurang anjar ya Bang. Iya memang. Memang. Pengen tau kriterianya. Iya. Mau yang janda. Iya. Atau gadis. Satu lagi. Satu lagi? Iya. Maksudnya ada lagi? Ada lagi. Banyak. Mau banyak? Banyak. Banyak. Oke itu tadi pengen tau ah gadis atau janda. Maaf kalau boleh tau sebelumnya memang? Apa? Gadis. Aku keliatannya gimana? Gadis. Ya udah kalau gitu. Tapi gak sih janda. Mungkin jadi kayak waktu si Bang Boris itu tau aku janda jadi dia menghilang. Parah banget. Gitu. Kan bisa jadi kan? Bisa kan? Bisa jadi. Bisa kan? Makanya aku mau nanya. Borisnya bujangan juga atau? Eh. Si. Katanya tuh. Nyiubi. Tolong. Aku mau pergi dari sini. Aku mau pergi dari sini. Nyiubi dia. Oh dia nyubi? Nyubi. Oh Borisnya tuh? Iya gitulah pokoknya Borisnya. Nah gitu. Bapak kenal gak sih? Hah? Saya tuh sering denger nama dia di kantor ini. Tapi bapaknya gak pernah ketemu. Gak pernah. Kesel gak dengernya kalau banyak? Kesel. Semua orang yang datang kesini bawa aduan. Bukannya si Boris yang ngacau deh gitu. Oh jadi bukan aku aja cewek yang pernah ngadu. Bukan gitu. Bukan gitu. Jadi ada cowok temen mainnya. Tiba-tiba si Boris tuh gak main bareng lagi. Jadi yang cewek gak ada yang ngadu? Gak ada. Gak ada. Coba dicek lagi di situ, Mak. Gak ada. Gak ada. Ada. Tapi gak banyak. Gak banyak. Ngaduinnya tentang apa biasanya mereka? Kerjaan. Tentang kerjaan. Berarti kalau yang masalah internal baru ini. Iya. Baru ini yang berani kayak begitu. Aduh. Oke. Berarti janda atau gadis. Ibu Hindir tadi bisa disebutkan tadi udah ini ya. Widow ya. Kalau Pak Lodi sepertinya gimana? Hmm? Kalau Bapak? Lu emang bang. Oke di mana? Kalau saya emang apa aja terserah bebas statusnya apa aja. Yang penting. Kamu single. Iya. Saya kan single. Saya bebas. Gak terlalu memilih yang bagian-bagian. Bener. Emang keluarga gak ada yang. Kamu kan bujang ya Pak. Di sini. Terus kayak. Nanti jangan sama janda. Udah punya anak. Seribet harusnya gitu. Semua itu tidak ada jaminannya. Bener. Yang gadis pun tidak ada jaminan akan lebih baik. Yang janda pun tidak ada jaminan akan lebih buruk. Bener. Bener. Jadi sesama itu sama-sama aja lah. Dicari aja tinggal mana nanti yang cocoknya. Jadi cocoknya. Tapi ada jangka waktu enggak? Jadi kayak cocok tuh jangka waktunya ada enggak? Oh untuk menyampaikan kesimpulan. Oh cocok nih kayaknya gitu. Jangan-jangan. Jangan sampe. Ya udah. Misal. Misalnya. Kayak kita kan beli mobil kan ada batas waktunya 5 tahun gitu kan. Iya bener. Bener kan? Halo ambulan. Iya ini butuh saya ke UGD. Saya kayaknya lagi kondisi kritis ini. Tolong datang cepat ya. Iya. Ke kantor plus 26. Gitu loh pak. Saya butuh bantuan. Saya diserangan secara sporadis ini guys. Emang posisinya apa sih UGD? Nggak tahu tuh. Posisinya apa ya kalau boleh tahu Mbak Yola waktu di volley? Posisinya kalau nyemes di atas kan. Kalau defense di bawah. Jadi kalau lagi di atas lagi nyerang. Kalau di atas lagi nyerang. Lagi nyemes kan. Loncat kan? Iya. Loncat kan di atas. Terus kalau defense tuh ke bawah gini. Kalau defense lagi di bawah ya? Di bawah. Soalnya kan nyemesnya ke bawah. Betul. Kalau nyemes ke atas ya. Out. Ya bukan pemain poli. Iya. Gitu. Jadi aku posisinya ya itu bisa atas bisa bawah. Gitu. Tapi lebih seringnya? Di atas. Soalnya kan aku kan kalau di belakang kan cuma sekali di bawahnya. Jadi diganti sama libero. Karena aku quicker. Oh quicker. Quick smash gitu ya. Yang bola. Yang bolanya belum nyampe udah di cemes gitu ya. Jadi kalau belum nyampe langsung aja hajar. Quicker dengan spiker? Spiker itu penyeluruh. Kalau spiker. Penyeluruh itu apa? Menyeluruh itu kayak kan kalau spiker itu ada tiga posisi. Spiker itu ada outside, ada middle, ada opposite. Nah aku middle. Oh middle. Begitu bapak. Oh begitu. Bapak mau latihan volley? Pengen sih. Mau yang atas apa yang bawah? Mau yang atas apa yang bawah? Iya kan? Mau main volley-nya yang nyemes atau yang defense. Dimulai dari defense dulu. Defense dulu. Dimulai dari defense dulu aja. Ya bener sih emang-emang. Jadi sehingga kalau defense udah bener, nyerang pun akan bener. Bener, emang gitu. Basicnya gitu. Basicnya gitu kan? Bener kan? Jadi defense tuh memahami permainan lawan dulu. Bener. Bagaimana nih dia nih? Setelah paham, oke. Berarti kita tahu akan menyerangnya bagaimana. Is. Gila ya. Jago banget. Suhu banget. Pro banget ya? Pro banget. Oke. Kira-kira Ibu Yola? Apa? Ada lagi gak yang mau diaduin tentang si Pak Boris ini? Katakan tadi kan? Ada. Satu lagi. Apa? Aku tuh penasaran. Penasaran? Pak Boris lebih milih aku apa? Angel Caramo ya? Itu penasaran sih aku sih itu. Udah mati. Itu gak mati. Itu cekukan. Aku. Kok bisa-bisa ya? Iya kan? Nanya begitu. Relate ini sama aduan aku. Relate. Kok bisa-bisa aja? Berarti kalau misalkan ternyata milihnya Angel Caramo, oh itu alasannya gak dateng. Itu loh. Iya gak? Aus kan? Gimana nih Pak? Kok Bapak jadi yang pusing sih? Bentar, saya lagi me... Kayak Bapaknya Pak Boris aja? Iya. Enggak. Bukan. Cuma saya lagi... Bukan kan? Lagi ngambil waktu aja gitu. Ininya lagi ngelag komputernya. Komputernya ngelag tadi ini komputernya ngelag agak-agak. Udah. RAMnya kan agak-agak. Ini soalnya aku waktunya gak lama-lama ini Pak. Oh gitu? Mau kemana lagi ya Bang? Kalau boleh tau? Ya ini mau nemuin itu. Aku kan udah lacak lokasinya. Udah lacak lokasinya. Aku mau samperin aja akhirnya. Tapi gak tau ya kalau HPnya ditinggalin gitu kan. Bisa. Bisa kan? Pro banget. Ketauan gak? Pro banget nih orang. Oke. Pilih Angel. Karamai. Atau Yola. Gitu ya? Iya. Kalau Bapak pilih apa? Hah? Kalau Bapak. Iya, iya. Kalau Pak Robisa gimana? Ini pandangan aja. Iya, iya. Iya kan? Pandangan aja. Bapak kan bukan Pak Boris kan? Ini pandangan aja. Biar akunya tuh kayak... Oh iya ya gitu. Ternyata gitu. Bah bener-bener lo pada bulan depan resign ya? Ya lo pada bulan depan resign ya? Ya? Punya tim kok ya bukan ngejagain gitu loh? Seneng gitu. Kalau atas ada itu ngenabrak tembok gitu. Heran. Gimana Pak? Ditungguin ini jawabannya. Iya. Bentar dulu Neng. Bentar. Ini masih ada campur kaget dan harus mikir gitu. Jangan ngelompat-lompat biar lupa gitu. Aku gak bisa lupa orangnya. Oh gitu. Kan biasanya inget rasa lupa nama. Ma'ah. Kalau gimana? Ya kan ini inget semuanya. Oh inget semuanya. Nama dan rasanya harus inget ya. Kalau saya sih coba saya search dulu ya Angel Karamoy itu yang mana ya? Boleh. 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 Oke saya search Angel Karamoy. Oke. Oke lalu Yola Yulian. Ngapain search? Bapak kan saya di depan Bapak. Iya sih. Bener. Coba lihat aja saya. Nah gitu. Gak kuat. Gak kuat. Kenapa? Gak kuat apa Pak? Gak tau. Kayak diserang aja gitu. Kayak gitu. Bapak gak liat cincin aku gitu. Udah orai gini. Gak orai. Uler. 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 Uler maksudnya. Uler. Uler itu uler. 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 Emang kok bisa ngomong orai emang kelahiran Jawa Barat? Sunda. Atuh. Bandung. 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 Aaaaaah. Si Boris juga. Si Boris juga orang bandung. Oh iya. Makanya kayak sebenernya tuh kayak udah cocok. Tapi tiba-tiba ngilang. Makanya ini. Aku gak duing teh. Coba peta Allah. Kukus depan unpar. Ah gitu. Emang enak ya? Yang tadi yang dibelah-belah gitu. Iya. Yang dibelah. Dia apa? Tau. Fiks. Bulan depan resign. Fiks. Tolong. Dengan sangat hormat. Pertanyaan ini gak diedit Pak. Eh. Berarti sama. Eh coba saya liat ini wikipedia-nya Boris. Ini lahir di Bandung juga. Iya. Enggak tadi belum dijawab. Ah loncat-loncat. Kayaknya. Gak mau mah. Yang mana? Yang Angel. Oh yes. Menurut pandangan saya sebab Robis ya? Iya Pak Robis. Coba. Coba. Coba pikirin. Yola atau Angel. Ini Angel ini Yola. Yola. Yola atau Angel ya? Kalau dari Pak Robis ya? Yola sih. Oh gitu. Alasannya apa? Hmm? Alasannya apa? Harus jelas dong. Jadi gak enak. Dia amamin pake Alsa. Enggak. Ini kan cuman pandangan aja Pak. Bapak kan bukan Pak Boris. Jadi aman. Kalau Yola tuh kayaknya lebih saya pilih karena kan atlet. Oh gitu. Jadi kayaknya untuk olahraga. Olahraga kuat ya. Bagus. Bagus. Gak usah kuat. Gak usah kuat kata-katanya. Iya kan endurance-nya. Endurance-nya kuat. Benar. Endurance-nya bagus. Bukan endurance-nya kuat. Ya gak ada endurance-nya bagus. Endurance kuat. Ih. Bapak mah gak pernah olahraga. Yola lebih kuat. Yola kan atlet gitu. Kayaknya untuk olahraga tuh kayaknya. Asik lah ya. Bisa membawa pengaruh positif untuk Robis. Untuk menjadi sering olahraga. Oh jadi ini buat bapak bukan. Kan tadi Robis. Pandangan Pak Robis. Jangan disatu-satu-satuin. Jangan lompat-lompat kamarnya. Kamarnya jangan lompat-lompat. Terus itu doang alesannya. Ini yang lebih atletis. Lebih sehat kan atlet juga gitu. Kalau mungkin kalau sama. Tapi kan ada atlet yang gak sehat. Atlet yang gak sehat kenapa? Kok bisa? Ya. Kehidupan malam mungkin. Kehidupan malam. Kehidupan malam ya. Live musik. Live musik. Dicekokin orang kan. Atau nyekokin diri sendiri dari botol. Bisa. Padahal dia gak sadar kalau dia itu tinggi ya. Bener. Kelihatan dari ujung ke ujung gitu. Iya. Kan atlet tinggi-tinggi. Ya bener. Apalagi poli ya. Bener. Tapi kalau saya jujur. Saya lihat atlet-atlet poli itu kayaknya memang badannya itu badan model gitu. Masa sih? Iya maksudnya tingginya itu yang benar-benar ya tinggi gitu. Kalau atlet basket kan. Ya masih. Yang cewek. Iya yang cewek. Kalau basket kan agak-agak. Ya ada yang tinggi-tinggi. Jadi Pak Robis. Eh Pak Robis. Pak Robis sukanya atlet poli. Suka. Nanti saya kenalin ke teman saya. Kalau saya emang gak bisa sama sama Bang Boris. Gak bisa kalau saya emang. Kalau Pak Robis nanti saya kenalin sama yang lain. Jangan gitu. Kenapa jadi? Jangan gitu. Terdikira orang beneran. Jangan gitu. Jangan gitu. Aduh. Ya ampun. Gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Waktu pertama ketemu si Boris ini di mana emang? Tadi udah. Udah. Udah tadi. Di podcast, Pak. Di podcast. Oke, sorry kurang nangkep saya. Di podcast. Banyak pikiran. Banyak pikiran sih enggak. Emang banyak yang ngadu ya Pak hari ini? Banyak kaget aja sih. Oh banyak kaget. Di kedatangan pengaduan ini banyak kagetnya saya nih. Gitu. Ah ini. Aduh. Ini tipat juga nih. Waktu pertama ketemu. Kesan tentang Boris gimana gitu. Waktu pertama ketemu. Asik sih. Makanya kan sama-sama Sunda gitu kan. Terus kayak nyablak ngomongnya gitu. Resep lah si A.A. Eta. Gitu. Lagi-lagi kita lihat, Bung. Serangan demi serangan. Bertubi-tubi. Mampu kah ya bertahan? Karena nyablak, seru gitu ya. Seru. Aku tuh orangnya suka yang ngobrol gitu. Berarti meninggalkan kesan yang positif. Bener. Biolanya. Positif. Sampai positif. Heiss. Enggak obrolannya. 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 Obrolannya tuh positif gitu. Ngerti enggak Pak? Heiss. Jangan begitu-begitu. Ya, jadi vibes-nya tuh ke aku jadi positif gitu. Betul. Enggak usah ditebel-tebelin lagi. Heran. Seneng banget. Oh gitu. Positif. Pribes-nya jadi ketemu lagi. Jadi menyenangkan lah gitu. Menyenangkan. Makanan tadi. Nyambung. Nyambung. Makanan tadi ketika mau diajak ketemu lagi, berharapkan datang di pertandingan. Eh, enggak nongong. Enggak nongong. Kecewa. Kecewa banget. Kecewa banget. Oh gitu. Gitu. Aduh ini lima poin ini kayaknya penting banget. Enggak terbantahkan. Ini telak-telak banget nih lima poin ini. Janjian enggak datang. Udah di WA enggak datang. Pengen tahu kriteriannya kayak apa seneng yang gadis atau yang ganda. Iya kan. Pertama. Semakan banget. Gitu loh Pak. Bapak coba kalau di posisi aku kayak gimana? Sebel sih. Sebel kan. Sebel sih udah. Udah. Kesel kan. Iya maksudnya kayak ah menyenangkan nih. Ayo dong kita ketemu lagi main lagi gitu. Iya. Main lagi lah yuk. Ya. Main poli. Main poli. Belum merah. Main poli. Kan sekarang mah mereka enggak ngeliat itu. Ngeliatnya kalau kita kalah hujat. Tidak melihat prosesnya. Si netizen ya. Iya. Tapi kalau poli pantai seru juga berdua kali ya? Sama siapa cewek cowok. Poli pantai kan satu tim berdua kan? Iya. Poli pantai. Capek banget tapi. Oh capek banget. Iya seru yang nonton aja ngeliat itu pada pakai bikini kan. Iya memang. Saya tahu arahnya Pak. Tapi ternyata sekarang ini tidak dikeluarkan peraturan untuk tidak wajib pakai bikini. Bener. Iya kan sudah mulai dikeluarkan peraturan itu kan? Jadi pada banyak yang pakai short. Iya kan ada yang pakai hijab juga. Dikeluarkan kan peraturan itu kan? Betul. Enggak diharuskan gitu. Betul. Saya tahu tentang dunia poli. Sedikit banyak agak baca-baca dikit. Oh gitu. Dulu adlit ya Pak. Poli pantun nih. Poli pantun. Poli pantun. Ada tuh poli pantun ya. Lempar-leparan pantun ya. Bisa banget. Bisa banget. Tapi di lapang poli. Bidua lempar-leparan pantun. Yang gak ngebales. Kalah. Satu poin. Nyari lima belas. Aduh. Tapi sebagai atlet. Yola. Atlet zaman sekarang. Kalau saya tanya sama Mbak Yola. Dalam sosial media tuh adakah yang kayak tadi dibilang? Kalau kalah dihujat lah. Banyak lah. Banyak. Padahal mereka sendiri kan bukan pemain. Atau bukan atlet poli juga. Bener. Ya itu yang makanya yang aku apa ya. Ya udah lu disinilah lu yang main. Makanya aku tanyakan kalau Bapak jadi aku gimana gitu tadi gitu. Belum tentuku sekuat kamu sih. Iya kan. Belum tentuku sekuat kamu. Udah lagi di lapang lagi capek. Butuh maksudnya untuk bikin jadi mood happy gitu. Eh hilang orangnya. Apalagi cewek kan mood swing banget. Entah lagi. Ya kan. Entah lagi dapet apa ada masalah apa. Pasti masuk ke pikiran. Iya ya. Terus liat handphone netizen begitu. Eh janjian sama orang untuk berharap yang menyerangkan gak dateng. Nah itu lebih parah lah. Parah banget. Parah banget. Makanya kemarin kalah aku jadinya. Kok? Kemarin apa? Pertandingan apa? FVC. FVC itu apa? Asian Volleyball Championship. Oh AF. AVC. AVC gitu ya. Asian Volleyball Championship. Berarti antar negara dong kalau Asia? Iya. Se-Asia. Ah. Kalah lawan siapa? Lawan Vietnam di final. Di final. Iya. Aduh aduh. Iya itu. Si Pak Boris itu. Indonesia gak disemangatin atletnya. Jadi WL-nya. Jadi WL. Memungkinkan kayak misalkan berangkat ke Kamboja gitu untuk nonton. Siapa? Si Boris itu. Mungkin. Oh. Oh mungkin. Mungkin. Oh mungkin ya. Ya kan? Iya ya ya. Apa enggak? Mungkin. Mungkin kan. Menurut saya sih mungkin ya. Menurut saya sih mungkin ya. Menurut saya sih mungkin. Mungkin. Dan waktu dekat ada event volley di luar negeri gak? Ada Grand Prix. Cuman aku gak kepanggil. Lagi rolling. Kemarin kan cedera juga kan. Oh cedera. Cedera lutut. Bahu hati. Ah. Kalau bahu lutut. Pasti kan ke visio. Biar sembuh. Kalau cedera hati kemana ya? Sini. Ah. Kesini. Saya mau ngadu. Iya ya ya. Biar plong gitu. Hati saya. Iya. Biar plong gitu ya. Gitu loh. Kalau event volley di luar negeri sekarang lagi ada yang main gak lagi jalan? Cowok. Yang cowok. Di mana? Di Taiwan. Taiwan. Taipei. Itu juga sama kayak kita yang kemarin. FVC Challenger. Challenge. Challenge. Untuk ke VNL. Kalau Yola sendiri sering gak? Misalkan lagi ini lagi off season? Pergi-pergi ke luar negeri untuk menonton volley. Kalau lagi ada event apa? Main aja ke sana gitu. Ya kalau aku lagi. Kalau kemarin kan kebetulan main terus kan. Kayak kalau lagi gak main? Kalau lagi gak main kan baru ini. Jadi mungkin kayak lagi ini juga VNL. Pengen nonton yang di Filipina. Cuman masih bingung gitu kan. Bingung karena? Ya kan harus cari tiket dulu. Terus ini kan dadakan kan. Kalau misalkan prepare dari kemarin-kemarin juga bisa sih. Cuman kayak ada job juga gitu. Jadi dadakan mau nonton finalnya tapi di US, di Texas lebih jauh. Magar. Magar. Iya kejauhan. Jadi kalau misalnya mungkin aja tiba-tiba berangkat ke Filipina gitu sendiri? Mungkin bisa. Gak usah sendiri gitu dong Pak. Bapak mau cuti ya? Enggak. Enggak dong. Tapi aku berangkatnya minggu kok Pak. Emang Bapak minggu kerja? Enggak lagi. Enggak lagi hari minggu gak kerja saya sih. Umumnya sih minggu mah libur ya. Umumnya ya kantor-kantor pemerintahan itu minggu tuh libur. Sabtu juga libur kan? Sabtu libur. Jadi bisa dua hari. Ah gitu dua hari ya. Dalam dua hari itu ada selipan berarti satu malam. Iya. Bener. Di Filipina ya? Enggak ada yang kenal. Atau udah di Filipina apa? Iya. Bener gak? Atau Pak Robis ini udah terkenal di mancanegara? Iya ya. Di Filipina gak ada yang kenal ya? Bener. Jadi santai aja gitu. Tapi tujuan kan mau nonton volley. Iya mau nonton volley. Di deket pantai. Di deket pantai. Memang main volley doang ya? Iya. Oke gak? Kalau bisa saya pesenin tiketnya sekarang. Waduh. 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 Bapak di service. Gitu loh. Saya kena service-service. Ini jam service. Ini kalau di volley udah 250 nih. Bapak udah mati kutuk. Bapak gak bisa ngebales. Enggak. Saya emang gak bisa ngebales. Saya kaget. Saya kira kan gak akan seperti ini. Saya kira tuh mau tentang dunia atlet. Seputar dunia atlet. Karena saya atlet. Iya. Kelu kesah menjadi seorang atlet yang juga aktif di sosial media. Kira itu tentang itu. Boleh sih. Boleh itu juga. Coba atuh tanya gitu. Saya udah gak sanggup. Ini tuh roh saya tuh udah mundur setengah langkah. Kena cemesu saya sih. Ngek 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 ngek. Lama-lama mundur setengah langkah. Emang ini saya mulai gak sinkronin itu tuh. Mulai gak sinkron saya tuh. Oke ya. Jadi Mbak Yola. Kira-kira ada yang mau diadukan lagi atau cukupin? Kayaknya udah gak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Itu aja saya sih. Itu aja udah abis banget. Itu juga segitu juga. Gak ada perlawanan ya. Karena kan Borisnya gak ada. Iya benar. Mungkin nanti kita undang Borisnya biar dikonfrontir gitu. Kenapa sudah dikirim jadwal tapi tidak berangkat. Sama ditanya-tanya nih maunya yang mana. Yang mana kan banyak nih pilihan. ABE-ABE ini ya. Gitu. Bisa-bisa. Tapi agak tenang sih sekarang aku. Soalnya kan Pak Robis tadi udah agak ngejawab kan tadi. Kalau menurut saya gitu. Jadi aku udah agak tenang. Udah ada pandangan-pandangan ya. Iya benar. Benar. Jadi Yola berarti apa? Iya. Apa-apa kan masalah statusnya kan Pak? Hah? Oh gak masalah. Saya mah terserah. Menjanda semakin di depan. Yang lain makin ketinggalan. Gitu ya ampun. Ini akan jadi apa tayangan ini? Aku tidak siap. Aku tidak siap. Oke. Yola ini tadi ada. Mbak Yola tadi ada 5 poin. Benar. Tapi kalau saya boleh bertanya. Boleh gak saya bertanya? Boleh dong. Tadi bilang nih atlet foley yang mau pensiun. Iya. Kira-kira ke depannya mau ada pensiun ya? Udah menikmati hari itu aja kah? Atau mau? Ya enggak lah. Umur saya masih segini. Harus cari biaya juga lah untuk hidup. Oh bekerja berarti di bidang. Masih tetap kerja. Tapi keluar dari zona foley aja gitu. Oh. Entah kerjanya ngapain. Entah kayak gini kan. Ada pengaduan. Oh banyak yang pura-pura ngadu nanti. Kalau kamu disini banyak yang pura-pura ngadu. Gak ada masalah sebenarnya. Cuma pengen dateng aja gitu. Gitu. Atau gimana Pak? Apa? Mbak Yola jadi sekretaris sini Pak. Asisten ya. Asisten ya. Jangan Aspri. Aspri itu kesannya nanti kita ke Atlas. Jangan nanti kesannya kita ke Atlas. Enggak. Aspri itu gitu. Benar kok Aspri itu. Kayak kan. Ya menghandle, membantu gitu kan. Asis, meng-assis gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Emang ada. Emang ada ruangan kerja disini? Gak ada. Tapi kalau Yola nge-play, dia adain. Dia adain. Yaudah besok aku kesini lagi. Interview nih. Besok gak usah pada dateng karena interview doang. Ya, interviewnya berdua aja. Kalian gak usah dateng. Gak usah ada. Ya, gak usah ada. Ya, karena interview kan butuhnya sama saya doang. Sebenarnya aku bawa CV sekarang. Kalau saya pakai CV. Cuman kan banyak orang. Besok aja. Oh, banyak. Eh, sebab banyak orang. Bawa CV. Tapi banyak orang. Apa ya CV. Tadi kan Bapak ngomong gitu. Jangan pada dateng. Ya, berarti besok aja. Besok aja. Karena kan interviewnya sama saya nanti. Di ruangan ini gitu ya. Gak usah ada teman-teman. Gak usah libur aja besok. Besok libur, Pak. Besok interviewnya di kantor, Pak. Apa? Di kantor. Di kantor interviewnya. Setelah ada di kantor? Setelah ada di kantor. Makan siang lah abis apa? Udah ada loh dia. Makan siang. Iya makan siang. Perlu. Perlu makan siang. Kalau macam jangan lupa minumnya ini ya. Minumnya ini. Setelah makan minumnya ini. Ada manis-manisnya. Betul, gitu. Oke. Nanti kita interview lebih lanjut mengenai Yola. Tapi dari Yola berkenan apabila... Boleh lah. Tapi cuma mau jadi itu aja. Secretarize Bapak aja. Kalau yang lain aku gak mau. Yang lain itu apa ya maksudnya? Kalau yang kayak gini-gini sama teman-teman kayak gini kerjaannya. Oh gak usah. Jangan kerja-kerja begini. Jangan. Nanti mereka kegirangan. Jangan. Mbak Yola kerja. Mendampingi saya aja gitu. Jadi tim saya gitu. Iya benar. Tiap hari ada aja emangnya. Unik-unik yang datang ngadu kesini tuh. Kan ngasih cobain mbak. Bener. Salah ya suka ngomong begitu ya. Namanya juga cobaan ya dicobain. Oke. Kalau begitu Mbak Yola. Tadi Nina akan saya langsung cari orangnya ini Boris ini. Langsung saya sampaikan semua ini. Keluhan-keluhan Mbak Yola terhadap Boris tadi. Supaya bisa langsung di follow up. Terima kasih. Nanti akan di. Di WhatsApp ke saya ya. Hasilnya. Tadi kan saya udah simpen nomor. Di save-nya nama asli. Jangan pakai nama panggilan. Tahu-tahu Asep disitu namanya. Kamu placer. Iya. Sampai sekarang enggak kasih penjelasan ya. Tidak ada tuh ya. Iya. Tidak ada. Ilang. Coba saya cek dulu ya. Oh iya iya. Nomornya tadi udah ada nih. Yang fotonya. Selfie kan ya. Iya benar. Cantik gak Pak foto saya? Cantik gak Pak? Coba liatin dong ke temen-temennya. Berarti beneran punya WhatsApp-nya dong. Kalau diliatin. Tidak tahu ada foto selfie. Saya nebak aja tadi iseng aja kan. Namanya juga gimmick guyon. Oh iya gitu. Gimmick guyon. Gimmick guyon. Gimmick guyon. Gimmick guyon. Berarti beneran gak disave. Tuh kan gondrong kan tuh panjang. Beda. Beda. Gak Pak. Itu saya kemarin itu lupa cukur. Cukuran tuh. Gak ada Cesar Siola juga. Aduh ini PR yang kayak gitu. Oke kalau bugiti Bu Yala nanti langsung di follow up ya. Di WhatsApp ya Bu Yala ya. Bener di WhatsApp ya Pak? Ya ya Bu Yala. Ya udahlah kalau gitu. Cukuplah saya. Ya oke. Udah lega. Udah gak apa-apa sampai tinggal nanti sayang gue. Iya sayang gue nanti. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu Yala telah datang kesini ya. Makasih banget ya. Terima kasih banget. Nanti sekiranya ada yang perlu di konfrontir atau apa. Nanti saya panggil lagi Bu Yala kesini. Telefon dulu tapi Pak jangan tiba-tiba dadakan ya. Iya. Janjian dulu. Biar bisa diatur schedule-nya. Iya betul. Tapi dari Bu Yala berkenan untuk datang lagi? Berkenan dong. Berkenan dong. Berkenan dong. Berarti kalau saya datang lagi ada masalah lagi doang saya. Siapa tau si Pak Borisnya bisa dipanggil. Oh gitu. Yaudah kalau gitu. Terima kasih Ibu Yala. Makasih. Ya terima kasih silahkan. Ya Mari silahkan. Sakit kepala. Sakit kepala. Sampai kita teruskan. Kisah itu... Sampai jumpa. Kisah itu... ...